Kota Medan VS Kota Palembang, siapa yang terdepan di Sumatera? Membandingkan Kota Medan dan Kota Palembang di Pulau Sumatera memang cukup menarik. Dikarenakan kedua kota ini merupakan kota terbesar di Sumatera dan kental akan adat istiadat yang tetap dilestarikan. Selain itu, Medan dan Palembang memiliki kesamaan dalam segi pembangunan infrastruktur yang sangat cepat di Pulau Sumatera. Medan punya Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang modern dengan kereta sebagai sarana transportasi. Palembang ada kereta ringan atau LRT yang mengitari kota sampai ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. LRT ini sendiri satu-satunya di Indonesia. Untuk gedung bertingkat yang di atas 12 lantai, Medan jauh lebih banyak. Di Medan sudah ada gedung pencakar lanjit dengan ketinggian 38 lantai. Yakne The Manhattan Tower. Bahkan ada gedung pencakar langit lagi yang masih dalam proses pembangunan setinggi 50 lantai. Sedangkan di Palembang gedung tertinggi baru 25 lantai yakni Hotel Gezuri di Jalan Radial Palembang. Tapi yang akan kita dibahas sebagai indikator kemajuan suatu kota seperti pertumbuhan ekonomi. Angka pengangguran, jumlah pendudul, indek pembangunan manusia dan pendapatan per kapita penduduknya. Pertama kita bahas yakne Kota Medan. Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Medan menjadi tempat yang strategi sebab berada di jalur pelayaran Selat Malaka. Dengan demikian, kota ini menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi domestik dan mancanegara yang melalui Selat Malaka. Kota Medan memiliki luas sekitar 26.510 hektare atau setara dengan 265,10 km persegi. Beberapa sungai yang mengaliri Kota Medan adalah Sungai Belawan, Sungai Bader, Sungai Sikambing, Sungai Putin, Sungai Babuan, Sungai Delung, Sungai Sulang Sali, Sungai Kara, dan Sungai Tuntungan. Pemerintah kota ini juga telah membuat kanal besar dengan nama Medan Kanal Timur agar dapat mencegah banjir di beberapa wilayah Kota Medan. 1. Medan Tuntungan 2. Medan Johor 3. Medan Amplas 4. Medan Denai 5. Medan Area 6. Medan Kota 7. Medan Maimun 8. Medan Polonia 9. Medan Baru 10. Medan Selayang 11. Medan Sunggal 12. Medan Helvetia 13. Medan Petisah 14. Medan Barat 15. Medan Timur 16. Medan Perjuangan 17. Medan Tembung 18. Medan Deli 19. Medan Labuhan 20. Medan Marelan 21. Medan Belawan Kota Medan memiliki luas wilayah 262 km per persegi berdasar data BPS tahun 2022. Jumlah penduduk Medan sebanyak 2.983.868 jiwa dengan kepadatan 8.544 jiwa KN. Produk Domestika Brutho atau PDRB Kota Medan sebesar Rp203 triliun dan pendapatan per kapita penduduknya per tahun Rp48 juta. Rupah minimum pekerja di kota ini sebesar 3,7 juta rupiah Sedangkan indek pembangunan manusianya sebesar 80,97 persen dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,93 persen Untuk angka pengangguran di kota Meda sebanyak 8,08 persen atau 183.790 jiwa Tingkat pengangguran 6,97 persen Tingkat pengangguran 6,97 persen Terima kasih telah menonton! 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 Pembahasan berikutnya yakni Kota Palembang Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan sekaligus kota tertua di Indonesia Sebagai salah satu destinasi pariwisata Kota Palembang terkenal dengan kuliner pempek dan jembatan Ampera yang terbentang di atas Sungai Musi Letak Kota Palembang juga cukup strategis oleh Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan berbagai daerah di Pulau Sumatera Dilansir dari publikasi Kota Palembang dalam angka tahun 2022 yang dirilis oleh BPS Luas Kota Palembang 400 61 km persegi dengan jumlah penduduk Kota Palembang 1.708.413 jiwa Kota Palembang dipimpin oleh wali kota secara administratif terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan 18 kecamatan di Kota Palembang meliputi 1. Kecamatan Ilir Timur 1-2 Kecamatan Ilir Timur 2 3. Kecamatan Ilir Timur 3 4. Kecamatan Ilir Barat 1-5 Kecamatan Ilir Barat 2 6. Kecamatan Bukit Kecil 7. Kecamatan Kemuning 8. Kecamatan Sukarami 9. Kecamatan Sako 10. Kecamatan Kalidoni 11. Kecamatan Seberang Ulu Satun 12. Kecamatan Seberang Ulu 2 13. Kecamatan Gandus 14. Kecamatan Sematang Borang 15. Kecamatan Alang-Alang Lebar 16. Kecamatan Pelaju 17. Kecamayan Kertapati 18. 19. Kecamatan Jakabari Kecamatan Palembang dibelah oleh Sungai Musi menjadi dua wilayah yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Selain Sungai Musi, terdapat tiga sungai besar lainnya yang melintasi kota Palembang yaitu Sungai Komeri, Sungai Uge, dan Sungai Keramasan. G4 sungai besar tersebut memiliki ratusan anak sungai yang dahulu menjadi jalur transportasi ke daerah pedalaman. Kini, sungai-sungai tersebut mengalami perubahan fungsi antara lain sebagai drainasi dan untuk pengendalian banjir untuk kepadatan penduduk kota Palembang yakni 4722 jiwa per kilometer. Upah minimum di kota Palembang sebesar 3,4 juta rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi 6,69 persen. Untuk angka kemiskinan di kota Palembang sebanyak 179.320 jiwa atau 10,5 persen. Tingkat pengangguran penduduknya sebanyak 8,2 persen dari jumlah penduduk. Visi dan misi kota Palembang tahun 2018 sampai tahun 2023. Palembang emas Darussalam tahun 2023 yaitu Elat, kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyama, dan layak huni, masyarakatnya ramar, santun, bersahabat. Sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan berbagai aktivitas baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi. Madani, kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan, transparansi, demokratis dan berkadilan sosian, serta memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas, dan supremasi hukum. AMAI, kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor amat, untuk berinvestasi, serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional. Sejahtera, kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perumahan, dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi, serta sosial lainnya. Darussalam, kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur, dan sejahtera, serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!